selamat menikmati saudara-saudara kita dan seluruh orang-orang yang kita cintai mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menghantarkan kita pada pintu-pintu surga Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala mahaluas rahmatnya bahkan rahmatnya itu mencakup segala sesuatu keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini diinformasikan langsung oleh Allah azza wa jalla dalam surat al-a'raf ayat 156 wa rahmati wasiat kulla shayi dan rahmatku itu mencakup segala sesuatu wa rahmati wasiat kulla shayi jadi Allah azza wa jalla maha besar rahmatnya sangat luas sekali rasul sallallahu wa ta'ala pernah didatangi oleh seseorang yang membawa seorang bayi dan bayi itu dipeluk oleh dirinya oleh orang yang membawanya kemudian rasul mengatakan atarhamuhu wahai fulan apakah engkau menyayangi bayi itu kala na'am ya saya menyayanginya kala fallahu arhamu bika minka bihi wahua arhamur rahimin sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih menyayangi engkau daripada engkau menyayangi dirinya dan dia maha luas rahmatnya arhamur rahimin kita bisa bayangkan ketika orang yang menyayangi anak kecil anaknya sendiri itu tidak mungkin ya melemparkan anaknya ke dalam api itu tidak mungkin tidak mungkin memanggang anaknya yang dia cintai bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan membakar orang-orang yang dikasihinya orang-orang yang taat yang tunduk dan patuh kepadanya disebabkan ruas sekali rahmat Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian karena begitu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka mendapatkan rahmat Allah ini dipermudah oleh Allah azza wa jalla karena Allah memang maha rahman maha rahim luasnya rahmat Allah azza wa jalla kalau dibandingkan dengan kasih sayang seluruh makhluk yang ada di bumi ini maka luasnya rahmat Allah akan lebih mengungguli ya seluruh kasih sayang yang ada pada makhluknya seandainya kita mengumpulkan seluruh orang baik di dunia ini dari zaman dahulu sampai zaman sekarang orang-orang baik kita kumpulkan orang-orang yang dermawan kita kumpulkan mereka adalah orang-orang baik yang kasih sayangnya sangat penuh sekali kalau kita sudah mengenal orang baik penyayang dan kita mengenal seribu orang seperti itu jika dibandingkan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka jelas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih mengunggulinya ini betapa luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Allah subhanahu wa ta'ala itu telah menulis di dalam kitabnya di atas aras bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu mengalahkan murkanya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah subhanahu wa ta'ala bersabda ketika Allah subhanahu wa ta'ala menentukan takdir-takdir makhluk maka Allah subhanahu wa ta'ala menulis di dalam kitabnya dan kitabnya itu ada di sisinya di atas aras ya apa tulisannya sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku rahmatku mengalahkan murkaku sampai-sampai ada orang-orang yang akan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka walaupun dia hanya mempunyai iman sebesar darrah kecil sekali imannya penuh dengan kemaksiatan ya jadi kesehariannya adalah maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya ada tersisa sedikit keimanan tapi dengan sedikit keimanan ini pun Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari keabadian neraka diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga nah ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwa rahmat Allah azza wa jalla itu mengalahkan murkanya ya jadi memang sangat luas sekali rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bahkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu mencakup terkena pada seseorang yang telah membunuh 99 jiwa ini pun dikabarkan oleh Rasulullah subhanahu wa ta'ala ada orang yang membunuh 99 jiwa dan setelah itu dia mencari orang-orang yang ingin menunjukannya kepada jalan kebenaran ditunjukkanlah seorang rahib ahli ibadah tapi sedikit ilmunya dia mengatakan apakah saya bisa bertobat maka dia mengatakan tidak orang yang telah membunuh 99 itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala lantas dibunuh menjadi 100 lantas dia mencari lagi ditunjukkan kepada seorang alim seorang yang berpengetahuan agama maka dia pun bertanya bagaimana jika ada seorang yang telah membunuh 100 orang apakah dia diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka sang alim ini pun menjawab dengan ilmunya siapa yang menghalangi anda dengan tobat Allah subhanahu wa ta'ala lantas dia pun bertobat dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan orang tersebut untuk bertobat kemudian Allah menerima taubatnya dia terkena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu orang yang telah membunuh ya orang yang telah membunuh 100 jiwa bagaimana dengan dengan kita yang alhamdulillah tidak pernah membunuh ya atau mungkin ada saudara kita yang telah membunuh satu orang atau dua orang kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala misalnya dia pun akan meraih rahmat Allah itu orang-orang yang telah melakukan kemaksiatan kepada Allah berupa pencurian penzinahan minuman keras dan lain-lain macam-macam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala misalnya dia akan mendapatkan rahmat Allah begitu luas sehingga dari sini tidak boleh bagi kita untuk berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bahkan karena besarnya rahmat Allah azza wa jalla itu akan diberikan kepada seseorang ketika dia memintanya minta saja rahmat Allah ini saya akan diberikan jangan malu-malu untuk minta Allah senang ketika dipinta minta rahmatnya bahkan kita senantiasa harus berdoa itu diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memang karena rahmat itu hanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki rahmat itu Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam surat fatir ayat 2 Allah subhanahu wa ta'ala ma yaftahillahu linnazim yang rahmatin falamumsikalaha wama yumsik falamursilalahu mimba'dih wahuwal azizul hakim apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya jadi kalau Allah azza wa jalla ingin merahmati seseorang maka dia pasti mendapatkan rahmat itu tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi rahmat Allah yang akan diberikan kepada orang itu wama yumsik falamursilalahu mimba'dih dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu wahuwal azizul hakim dan dia Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana ya al azizul hakim jadi minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya ya puji Allah subhanahu wa ta'ala minta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian diantara kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla akan memberikan rahmat kepada kita ketika kita berhusnudhan kepada Allah azza wa jalla jadi hanya karena husnudhan baik sangka itu Allah itu Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita maka sekali-kali jangan kita bersuudhan kalau kita berhusnudhan berbaik sangka yakin bahwa Allah akan merahmati kita maka Allah pasti merahmati kita kalau kita kalau kita mustahil dia Allah akan memasukkan kita ke dalam firdaus maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memasukkan kita ke dalam firdaus kalau kita mustahil udi kepada Allah akan mengampuni dosa-dosa kita maka Allah pasti akan mengampuni dosa kita kalau kita berperasangka Ya berbaik sangka bahwa Allah tidak akan pernah memasukkan kita ke dalam neraka Pasti Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan pernah memasukkan kita ke dalam neraka Jadi Husnudhan Berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Silakan perbanyak husnudhan kita kepada Allah Allah akan memperluas rezeki saya Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan kebahagiaan saya di dunia dan di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan rahmat yang begitu besar Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga keluarga saya Allah subhanahu wa ta'ala Terus husnudhan kepada Allah Dan ini Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala langsung Di dalam hadis kursi Ya Yang diriwetkan oleh At-Tabrani Dan disahikan oleh Syekh Albani Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursi Aku tergantung perasangka hambaku kepada aku Maka silakan Hambaku berprasangka sesuka dia Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah Maka Allah pun akan buruk kepada kita Tapi berprasangka baik kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan memberikan kebaikan Kepada kita semua Ya Ini Betapa luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Perbaiki Ya Perasangka kita kepada Allah Mungkin keburukan-keburukan yang saat ini Menimpa kita Itu karena tidak ada husnudhan kepada Allah Atau bahkan suludhan Senantiasa suludhan kepada Allah Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun Ya memberikan keburukan Tapi kalau Kita husnudhan Dan Allah memang Pasti baik Ya Allah sangat Sangat luas rahmatnya Ya sehingga kita yakin Dan harus meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Akan menggolongkan kita Kedalam orang-orang yang beruntung Di dunia dan di akhirat Aku tergantung Prasangka hambaku Kepadaku Kemudian Ketika husnudhan Ini harus dibarengi dengan Keyakinan Jangan sekedar Prasangka lantas tidak Dibarengi dengan keyakinan Tapi dibarengi dengan keyakinan Ya Sebab Rasulullah s.a.w. bersabda Udu'ullaha wa antumukinu nabil ijabah Berdoa lah kepada Allah Sedangkan kalian Dalam keadaan yakin Akan dikabulkan Jadi dalam husnudhan Allah s.w.t Akan memasukkan saya Kedalam firdaus Itu dengan keyakinan Bukan dengan Mana mungkin sih Enggak Harus dengan keyakinan Udu'ullaha wa antumukinu nabil ijabah Minta kepada Allah Berdoa kepada Allah Dalam keadaan yakin Yakin pasti dikabulkan Wa'alamu anna allaha la yastajibu doa'a min kalbin ghafilin lahin Dan ketahuilah bahwa Allah s.w.t Tidak akan mengijabah doa-doa Orang-orang yang hatinya Ghafil lalai Lahin Tidak khusyuk Tidak yakin Itu tidak akan dipenuhi oleh Allah s.w.t Jadi husnudhan Dibaringi dengan Keyakinan Keyakinan Semakin banyak Prasangka Kebaikan Keyakinan Kepada Allah s.w.t Maka semakin besar Kebaikan-kebaikan Yang akan kita raih Tapi dengan syarat Ayakuna rajaan Walaysa amanian Harus Dibarengi dengan raja Dengan harap Bukan amani Bukan angan-angan Apa perbedaannya Kalau husnudhan Itu Dibarengi dengan raja Annal raja Yak tarin bil amal Wam tithalil awamir Nah ini Ketika kita husnudhan Bahwa Allah s.w.t Akan memasukkan kita Kedalam surga Itu pun dibarengi Dengan amal Dengan perbuatan Dengan melaksanakan Perintah-perintah Allah s.w.t Kita salat Kita puasa Kita zakat Kita infak Sebagai aplikasi Dari perintah Allah s.w.t Dibarengi dengan Keyakinan bahwa Allah s.w.t Akan memasukkan kita Kedalam surga Disebabkan Ketaatan-ketaatan kita Nah ini namanya Husnudhan Yang dibarengi dengan Raja Dan memang Rahmat Allah s.w.t Itu teraih Dengan syarat Adanya amalan Adanya Perbuatan Sebagai bentuk Peribadatan Kepada Allah s.w.t Dalam surat Ayat 82 Allah s.w.t Berfirman Kami itu Akan mengampuni Siapa saja yang Taubat Jadi Untuk ampunan ini Harus ada Amalan taubat Wa amanat Beriman Wa amirah Salihah Beraman Salih Sumbah Tada kemudian Dia mengikuti Petunjuk itu Dibarengi dengan Amalan Ada pun Hanya Angan-angan kosong Dia hanya berharap Allah pasti Masukkan saya Kedalam surga Tapi dia Tidak Salat Tidak puasa Tidak Zakat Tidak infak Ini hanya Angan-angan kosong Dan ini tidak berguna Prasangka-prasangka ini Tidak berguna Ini hanya amani Angan-angan kosong Nah Orang-orang yang Mampu menggabungkan Antara husnudhan Kepada Allah Dibarengi dengan Raja Atau harap Ya Yang diiringi Dengan amalan salih Maka dia akan mendapatkan Kebaikan yang sangat besar Di dunia Dan juga Di akhirat Kemudian Di antara sebab Agar kita mendapatkan Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Selain husnudhan Kepada Allah Yaitu Kita Merahmati Manusia yang lain Kita menyayangi Manusia Yang lain Kalau kita Berbuat baik Kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Di dunia ini Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun Akan berbuat baik Kepada kita Rasulullah S.A.W. bersabda Ar-Rahimuna Yarhamuhumurrahman Para penyayang Ya orang-orang Yang penyayang Itu akan Disayangi oleh Ar-Rahman Orang-orang Yang menyayangi Manusia Itu akan Disayangi Oleh Ar-Rahman Irhamu Menfil ardi Yarhamuhkumman Fissama Sayangilah Siapa saja Yang ada Di bumi ini Nisjaya Kalian Akan disayangi Oleh Allah Yang ada Di langit Jadi Irhamu Manfil ardi Yarhamuhkumman Fissama Sayangi Yang ada Di bumi Nisjaya Kalian akan Disayangi Oleh Yang ada Di langit Para malaikat Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas Salih sana Itu akan Menyayangi Kita semua Ada pun Orang-orang Yang sudah Tidak Membunyi Rasa Kasihan Menyiksa Tawanan Bahkan Menyiksa Sedikit Sedikit Agar dia Mati Perlahan-lahan Itu banyak Ini orang-orang Semacam ini Orang-orang Yang sudah Tidak Memiliki Rahmah Maka Rasulullah Sallallahu Assalam Bersabda Man la Yarham La Yurham Siapa Yang tidak Menyayangi Dia tidak Akan Pernah Disayangi Siapa Yang tidak Memberikan Rahmah Kepada Makhluk Dia tidak Akan Diberikan Rahmah Bahkan Dia Diancam Dengan Siksaan Yang sangat Pedih Di akhirat Kelak Disiksa Oleh Malaikat Yang Sudah Dicabut Rahmah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Jadi Kesimpulan Dari Pembahasan Kali ini Kalau kita Ingin Mendapatkan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Yang pertama Meminta Berdoa Kepada Allah Agar Kita Diberikan Rahmat Kemudian Hosnudhan Pada Allah Dibaringi Dengan Keyakinan Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Akan Merahmati Kita Kemudian Juga Kita Menyayangi Merahmati Makhluk Allah Azza Wajalla Yang ada Di bumi ini Bahkan Ada seorang wanita Yang Diancam oleh Allah Azza Wajalla Dengan neraka Dikarenakan Dia Mengurung Kucingnya Sampai Mati Ini Mengurung Kucing Bagaimana Kalau Memenjarakan Manusia Sampai Mati Ini Kucing Saja Ketika Dikurung Disiksa Yang Mengindikasikan Bahwa Dia Tidak Mempunyai Rahmat Itu Diancam oleh Allah Azza Wajalla Dengan neraka Bagaimana Dengan Orang-orang Yang Menyiksa Manusia Sampai Mati Kalau Dia Tidak Bertobat Kepada Allah Yang Terakhir Bahwa Kita Semua Ini Akan Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Rahmat Allah Surga Tidak Bisa Dibeli Dengan Amalan-amalan Kita Rasul Sallallahu Bersabda Layadukhul Al-Jannata Ahadun Bi Amalihi Tidak Akan Masuk Surga Seseorang Hanya Karena Dengan Amalnya Sebab Surga Itu Tidak Bisa Dibeli Dengan Amal Ba' Disini Namanya Ba' Lili'iwat Artinya Surga Itu Tidak Bisa Dibeli Dengan Amalan Kita Surga Itu Tidak Bisa Dibeli Dengan Salat Kita Dengan Puasa Kita Dengan Zakat Kita Dengan Infak Ratusan Juta Perbulannya Mungkin Itu Masih Kecil Surga Bisa Dibeli Dengan Itu Kila Wala Anta Ya Rasulullah Begitu Juga Dengan Kamu Wahi Rasulullah Rasul Pun Menjawab Begitu Juga Saya Kecuali Karena Allah Memang Telah Memberikan Rahmatnya Kepadaku Jadi Memang Seseorang Itu Masuk Surga Dikarenakan Rahmat Allah Bukan Dibeli Dengan Amal Kita Walaupun Banyak Di dalam Ayat Ayat Yang Lain Seperti Dalam Surat Enahal Ayat 32 Allah Berfirman Silahkan Masuk Surga Disebabkan Amalan Yang Telah Kalian Lakukan Silahkan Masuk Surga Disebabkan Solat Kalian Disebabkan Ruku Kalian Disebabkan Zakat Kalian Nah Bedanya Antara Ayat Ini Dengan Haris Di Atas Ini Sama Sama Sohi Dan Tidak Bertentangan Kalau Yang Atas Ini Bak Nya Bak Lil Iwat Artinya Surga Tidak Bisa Dibeli Dengan Amalan Kita Ada Pun Bak Yang Kedua Bima Kuntum Ta Malun Masuk Surga Dikarenakan Disebabkan Iba Disini Bak Sebab Bak Sebab Iyah Disebabkan Amal Kalian Masuk Surga Jadi Amal Yang Kita Lakukan Itu Di Antara Sebab Untuk Masuk Kedalam Surga Tapi pada Hakikatnya Bukan Bukan Dibeli Dengan Amalan Kita Itu Hanya Segetar Sebab Mendapatkan Rahmat Allah Azza Wajah Dengan Amalan Ya Maka Teruskan Melanjutkan Amalan Kita Agar Nanti Di Akhirat Allah Merahmati Kita Nah Atas Rahmat Itulah Kita Semua Dimasukkan Oleh Allah Azza Wajah Kedalam Surganya Wallah Alam